Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ngabers, kenalin aku Ovi Dan kita sekarang lagi ada di Teras Malioboro Teras Malioboro diresmikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Sri Sultan Hamengkubono yang ke-10 pada tanggal 26 Januari 2022 yang akan menjadi sentra pedagang kaki lima yang awalnya menempati pedestrian sepanjang jalan Malioboro Udahnya masalah lama-lama lagi, sekarang lebih baik kita masuk dan ekspor Teras Malioboro Ayo Sobat Ngabers Intro Di dalam Teras Malioboro ini terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima loh diantaranya ada fashion, souvenir, oleh-oleh dan juga kuliner Untuk Sobat Ngabers yang berkunjung ke sini pakai kendaraan bisa banget parkir di selatan Pasar Meringherjo depan Taman Pintar atau depan Shopping Center dekat dengan Taman Budaya Yogyakarta Oke Sobat Ngabers, sekarang Ovi sudah bersama salah satu pedagang yang ada di Teras Malioboro nih Yuk langsung aja kita ngobrol sama beliau Mungkin Bapak bisa menceritakan nih sejak kapan Bapak pindah dari pedestrian Malioboro ke Teras Malioboro ini? Ya memang kami awalnya di Selasar di Malioboro di trotuar ya, kita pindah tanggal 1 Februari kemarin mulai pindah di sini Oke, setelah pindah ke Teras Malioboro ini apakah omsetnya semakin naik atau mungkin ada penurunan Pak? Ya kalau kita bicara omset, kita itu kan pasar baru ya tentunya dinamikanya beda Jadi pada saat kita pasar jadi di sana terus sekarang menjadi pasar baru itu harus kita pahami bahwa ini adalah sesuatu yang baru Jadi ini adalah proses Sebagian sudah ada omset, sebagian masih minim tentunya itu adalah kebijakan pemerintah kemenangan pemerintah yang harus kita, tidak antitinya kita dorong untuk mempromosikan tempat ini supaya tetap ada omset yang memadai untuk teman-teman Menurut Bapak sendiri apakah ada sarana dan prasarana di sini yang mungkin butuh ditingkatkan lagi? Ya tentunya ini masih banyak hal-hal yang harus kita secara fasilitas sudah ada ya Jadi kita ada Wifi, ada CCTV tempatnya juga nyaman Tapi yang terpenting adalah bagaimana mobilisasi wisatawan untuk masuk ke sini yang terpenting karena fasilitas sebagus apapun tanpa ada mobilisasi wisatawan masuk ke sini tentunya itu adalah hal yang mustahil Jadi itu adalah lagi-lagi kemenangan pemerintah supaya membranding tempat ini seluas-luas sebanyak-banyak supaya tetap wisatawan masuk ke sini Nah lalu Pak, untuk kebersihan sendiri apakah ada iuran tersendiri untuk kebersihan, keamanan, atau seperti apa? Tahun pertama ini memang kita free tidak ada pengutuhan sama sekali kebersihan mutlak itu dibiayai oleh pemerintah jadi kebersihan, penerangan, keamanan mutlak dibiayai oleh pemerintah kita menunggu regulasi yang terbaru seperti apa kita mengikuti di CK pemerintah tapi saat ini setahun belum ada oh belum ada, oke lalu ini untuk stand-standnya sendiri ini apakah Bapak ada biaya tersendiri untuk membayar tempat ini atau menyewa atau gratis dari pemerintah? ini memang gratis, semua gratis oh selamanya ya Pak? semua gratis ya sampai saat ini belum ada belum ada regulasi kebersihan baru terkait dengan sewa menyewa jadi kita belum bisa bicara ini bayar atau tidak tapi sampai saat ini tahun pertama ini kita gratis teras Maliboro ini memiliki konsep industrial modern yang mana membuatnya semakin nyaman dan sangat kekinian selain itu teras Maliboro juga menyediakan beberapa kamar mandi yang tentunya terjaga kebersihannya juga disediakan beberapa kantong sampah di setiap lantainya jadi Sobat Ngabers gak perlu khawatir lagi tentang kebersihan tempat ini musik 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 hari Sobat Ngabers sekarang kita udah ada di lantai 3 teras Maliboro nih selain menjajakkan produk-produk seperti fashion, kuliner, dan juga souvenir disini juga disajikan pemandangan yang sangat luar biasa pemandangan yang sangat instagramable dan cocok untuk Sobat Ngabers yang suka fotografi disini juga disediakan lift untuk mempermudah dan juga memberikan kenyamanan bagi para pengunjung dan penjual di teras Maliboro musik musik oke oke nah menurut kakak perpindahan penjual nih dari perjalanan Maliboro nih ke sini tuh menurut kakak efektif gak sih? menurut aku efektif sih soalnya kalau pinggir jalan biasanya kan itu ngalangin penghujung banget ya apalagi kan banyak pedagang yang menawar-nawarin pedagangannya kan terus itu kayak mengganggu banget gitu jadi kan kalau lebih dialokasikan ke teras Maliboro ini kan lebih efektif gitu menurut kakak ini apa ada tanggapan atau mungkin saran untuk teras Maliboro kedepannya? tanggapan aku kayak lebih ditata aja sih kayak dirandomin aja soalnya kan dari tetangga saya sendiri ada pedagang yang disini kan terus dia tuh sering ngeluh karena kadang tuh dagangannya gak laku soalnya kan kayak sederet itu sama semua gitu jadi lebih kayak dipot-plotin gitu ya kakak ya? oke oke baik baik nah itu tadi jalan-jalan kita di teras Maliboro buat kalian yang lagi jalan-jalan di Jogja jangan lupa buat masukin teras Maliboro ke dalam salah satu list wisata kalian jangan lupa juga nih buat like, komen, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih